Yang sudah menikah, yang mau menikah, dengar baik-baik ini ceritakan, menolong anda untuk perang dan menang dalam setiap peperangan. Sebab akhir zaman banyak suami-suami nakal, maka ibu-ibu harus tahu bagaimana menghendal kenakalan remaja di masa tuanya. Itu remaja di masa tua, bukan bapak-bapak. Ada cerita begini, suami-istri, suaminya jahat banget, jahat pikirnya luar biasa. Gini istri diseksa, betul terseksa, tapi sabar ini istri, sabar, pembayang, nangis gitu. Satu hari mereka jalan-jalan, datang malaikat Tuhan, wakil mereka, malaikat berkata, aku malaikat, diutus Tuhan, katanya kepada si istri. Dan Tuhan berpesan, kamu boleh minta apa saja, sebanyak tiga kali. Apapun yang engkau minta, akan diberi. Tetapi, ada syaratnya. Sebab aku bukan jennya Aladin, dia berkata, aku malaikat, jadi aku berbeda. Apapun yang kamu minta istri, suamimu akan dapat dua kali lipat. Nah, kalau enggak begitu kan minta ini biar mati, ya enggak hilang. Habis dia, dia bilang, kalau kamu minta apapun, akan diberi. Tapi istri, suamimu akan dapat dua kali lipat. Istrinya mikir, oke, katanya. Pertama, minta apa? Dia bilang, suamiku kikir, tidak ngasih uang belanja cukup, aku mau punya uang sendiri. Beri aku satu juta dolar. Malaikat berkata, oke. Bum, sejuta dolar. Suaminya berkata, halo, aku suaminya. Malaikat berkata, yoyoh, ngerti. Bum, bum, dua juta dolar. Suaminya tertawa, aku lebih kaya dari kamu. Minta apa saja, tetap enak buat saya. Malaikatnya sudah mulai kelisahan. Ini dia ngerti enggak nih istri yang diminta ini. Ini kan makin memperkaya suami. Nah, orang jahat makin punya uang, tambah jahat. Permintaan kedua, katanya. Istrinya berkata, aku ini pengen naik mobil mewah. Suamiku tidak pernah belikan aku. Beri saya Roll Royce. Oke? Dapet Roll Royce. Suaminya berkata, Malaikat berkata, oke, oke, oke. Dua Roll Royce. Ketawa suaminya. Boleh punya istri dua, katanya. Sebab Roll Royce-nya dua. Dia ketawa, minta lagi, minta lagi, katanya. Malaikatnya sudah mulai gelisah. Ini yang jahat kok, Malaikat tetap dapat lebih enak, katanya. Tapi kalau anda punya, anda bisa bermain cantik. Anda main cantik, anda tetap menang. Istrinya berkata, ada satu lagi kan? Iya. Terakhir. Setelah itu aku mesti pulang ke surga, katanya. Dan minta apa-apa terlambat setelah itu. Terakhir. Istrinya berkata, oke. Buat aku tertawa bahagia sampai setengah mati. Beberapa telat ngitung, sih. Tidak apa-apa. Buat aku bahagia dan tertawa sampai setengah mati. Setengah, kalikan dua. Suaminya dibuat tertawa sampai mati. Nah, duitnya, ulat suik istrinya, tiga juta dolar, plus tiga rorois, dan hanya biaya seperlunya ngubur tsunami-nya.